Dampak bencana banjir bandang yang terjadi di Kota Batu pada hari Kamis 4 November kemarin, Kota Malang diperkirakan mengalami kerugian material hingga 1 miliar rupiah. Hal ini dijelaskan langsung oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPP di Kota Malang, Alimulianto. Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Insinyur Sofian Edi Jarwoko mengunjungi langsung 3 keluaran terdampak luapan air yang berada di kawasan pemukiman dekat das berantas Kota Malang. Sambil memantau, Sofian Edi juga menghimbau agar warga tetap waspada pasca kejadian bencana banjir tersebut. Masih di kawasan das berantas Kota Malang, dua warga betek Jalan Majen Panjaitan Kota Malang harus mengalami nasib apes. Bangunan usaha launderinya yang beroperasi sudah 5 tahun tersebut harus hanyu terbawa air sungai yang meluap setinggi 3 meter. Siska Angelina, Ipong Purwanto, Nyumalang Pos, melaporkan. Terima kasih, Kakim. Ini былam Dengar. aker yang. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton